Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapak di syurga, kami mengucap syukur karena Engkau tetap memelihara kehidupan kami, dan Engkau menginginkan hidup kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Lukas 12 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Demikian firman Tuhan. Saudara, manusia sering dibutakan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Sehingga harta kekayaan dianggap sebagai hal yang paling penting. Bahkan menjadi kriteria kesuksesan dan harga diri. Bahkan status sosial seseorang di masyarakat sering dikaitkan dengan kata berpunya atau tidak. Dengan harta kekayaan seolah semua bisa dikuasai. Bahkan bila mungkin membeli kebahagiaan. Dalam Nats ini, Yesus mengajarkan kebijakan hidup yang diperhadapkan dengan harta dan hal-hal duniawi. Kita diingatkan supaya jangan terlena dengan kesenangan atau kelekatan kita terhadap materi. Sebab itu dapat membutakan hidup kita. Sehingga kita lupa akan makna dan tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Yaitu cinta kasih dan hidup kekal. Kesuksesan, harta kekayaan, dan popularitas akan pudar dan hilang. Tetapi kebaikan dan cinta kasih yang dikerjakan serta iman yang teguh. Itu adalah harta sorgawi yang kekal yang tidak akan berkesudahan. Sebab keselamatan dan hidup kekal bukan diperoleh dari kepanaan. Tetapi karena iman yang teguh. Kita lihat di dalam Lukas 12 ini. Ketika seorang kaya tapi bodoh datang kepada Yesus dan mengatakan supaya Yesus membantu dia di dalam pembagian harta warisan. Yesus melihat betapa orang kaya ini sangat menginginkan harta itu. Padahal dia tidak hidup berkekurangan bahkan berlebih. Betapa dia memaksakan kehendaknya sendiri untuk mendapatkan harta itu. Sampai dia menggunakan keterlibatan Yesus. Orang inilah yang dilihat oleh Yesus. Sehingga Yesus berkata di ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan. Dari nats ini kita bisa melihat ciri dari orang yang tamak akan harta. Yang pertama, menggantungkan segala sesuatu kepada materi atau harta. Yesus ingin mengatakan bahwa tidak salah bagi kita untuk memiliki harta, materi, bahkan sampai berlimpah. Tapi kalau harta itu berubah menjadi orientasi hidup kita daripada keluarga kita, kekeluargaan, pertemanan, bahkan Tuhan sekalipun. Maka untuk inilah Yesus berkata berhati-hati. Dan hal ini tentunya harta tidak lagi menjadi berkat. Tetapi berubah menjadi penghalang untuk tidak semakin dekat kepada orang lain terlebih kepada Tuhan. Harta hanya dapat memberi rasa aman yang semu. Bahkan bisa membuat kita seolah-olah tidak butuh Tuhan. Karena itu mari kita berhati-hati. Sebanyak apapun harta kita, kita tidak dapat menggantungkan hidup kita di situ. Ciri yang kedua, berfokus pada diri sendiri atau egocentris. Artinya segala daya upaya yang dilakukan hanya untuk diri sendiri, untuk kesenangan sendiri, untuk kepuasan hidup sendiri. Bahkan berfikir bahwa materi yang dikumpulkan bisa menjamin hidupnya. Padahal ketika kita mati semuanya akan tinggal. Jadi orang yang mengejar harta secara egois merupakan indikasi bahwa seseorang itu tidak lagi memandang hidupnya dari segi kekekalan. Tujuan dan kepuasan hidup tidak lagi berpusat pada Tuhan. Tetapi sudah kepada harta benda. Dengan kata lain, ketamakan atau nafsu memburu kekayaan memiliki potensi menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, sebagai orang Kristen yang baik dan yang percaya, bagaimana sikap kita terhadap harta materi yang ada pada kita? Yesus mengingatkan bahwa harta materi yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya untuk supaya kita bisa hidup. Tetapi harta materi harus digunakan untuk menjadikan kita kaya di hadapan Tuhan. Harta harus diinvestasikan kepada hal-hal yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga harta yang sifatnya duniawi berubah menjadi harta yang kekal dari surga. Harta itu adalah titipan dari Tuhan. Dan ingat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi ada hak orang lain di dalamnya. Jadi mari kita kaya di dunia ini dan kaya juga di dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga engkau mengingatkan kami. Supaya kami selalu mampu untuk mensyukuri setiap berkatmu. Sehingga hidup kami jauh dari ketamakan yang tidak Tuhan kehendaki. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak di surga engkau. Bapak di surga engkau.